Pagi ini saya memberikan tips bagaimana cara melanam seledri dengan mudah. Apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana caranya, ikuti terus video ini. Pertama pastinya beli benihnya di toko pertanian. Ini seed yang urban farming, yang kecil kemasannya, jadi bukan yang besar. Tetapi dia kecil pun, isinya sudah banyak. Ini cukup untuk di rumah, karena seledri itu cukup nanam dua pohon, tiga pohon, sudah cukup untuk keperluan sehari-hari. Ini bibitnya, bintang Asia, harganya Rp 15.000. Kedua, siapkan polybag. Ini polybag ini sudah berisi campuran kompos, sekam, dan juga tanah subur di dalamnya. Nah, kita lembut. Nah, seperti ini dia isi benihnya. Seperti ini dia. Sekarang kita taruh di atasnya. Dan kita tutup pakai tanah dari atas. Tutup. Setelah itu, kita lakukan penyirama, penyemprotan. Penyemprotan sendiri tergantung kebutuhan. Jadi, apabila musim hujan, jadi tidak harus disemprot kembali. Jadi, sesuai kebutuhan media tanam. Kalau dia panas, jadi kita bisa semprot. Tapi kalau tidak, kalau misalnya hujan, tidak harus disemprot. Setelah melalui proses ini, kita sudah tabur benihnya. Kita siram. Dan kita tunggu nanti. Dia akan tumbuh seperti ini. Bibitnya. Nah, ini kita, yang seperti ini sudah siap untuk dipindahkan. Jadi, kita pindahkan ke polybag atau ke lahan. Yang menjadi media tanamnya. Jadi, seperti ini. Demikian tutorial cara menanam seledri. Selamat mencoba dan sukses selalu. Salam pertanian. Ikuti dan jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dudukkan loncengnya. Dan juga share. Untuk support channel ini, kita akan terus buat konten-konten tentang pertanian. Khususnya urban farming atau kebun perkotaan. Memanfaatkan pekarangan rumah lahan sempit dan bisa menghasilkan sayuran. Salam rumah kebun organ. Sampai ketemu kembali.